Assalamualaikum Habib Dari Riki Rahmani di Banjarmasin Bagaimana cara Habib agar kita selalu di hati guru kita Yang terhalang dengan jarak yang jauh Misalkan Sayyidi Habib Omar bin Hafidh Mohon penjelasannya Habib Jarak sebenarnya bukan masalah Jarak dengan masalah Dulu waktu kita bersama datang itu Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Pas hadir acara di Al-Fakhriya tahun 1998 Pas maulid tindana abis Solo Terus hadir di Al-Fakhriya maulid tahunan Kemudian di antara acara Mahi Omar disitu Beliau bilang kita sekarang berada di Jakarta Begitu warna bi di Medina Tapi kita sungguh sangat dekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Sebab Al-Mar'u min haithu galbih La min haithu jasadih Orang itu dilihat dari hatinya ada di mana Bukan dilihat dari jasadnya Kadang orang yang berada di sini Di Banjarmasin atau di Jakarta atau di Indonesia Lebih dekat ke Nabi Muhammad Daripada orang yang ada di sana Lebih dekat ke Nabi Muhammad daripada orang yang ada di sana Apalagi zaman sekarang Alhamdulillah Sudah diberikan kemudahan oleh Allah SWT Kita bisa streaming Ini acara ini kan juga live langsung Insya Allah Kita ngomong begini disaksikan sama orang yang ada di Kita di Palaihari sekarang Di Kalimantan Selatan Disaksikan ini pertanyaannya dari Banjar Disaksikan sama orang dari Perbolinggo Disaksikan sama orang dari Pontianak Disaksikan sama orang dari Surabaya Disaksikan sama orang dari Jakarta Disaksikan sama orang dari Aceh Ada juga yang dari Taiwan Ada juga yang dari Korea Ada juga yang dari Jepang Terut menyaksikan kita disini Alhamdulillah Masya Allah Jarak untuk zaman sekarang Sudah bukan lagi masalah Kan ada WFH Work from home Kerja dari rumah Kamu di rumah Tapi tetap kerjaan jalan terus Walaupun kita disini Tetap jiwa kita diterima Jiwa kita disana Hati kita disana Walaupun kita disini Subhanallah Selalu terkoneksi dengan Al-Habib Umar Bagaimana terkoneksi dengan guru-guru kita Alhamdulillah Ditarim Darul Mustafa Sekarang itu siaran langsung Siaran langsung roha Rohanya Al-Habib Umar Tiap hari ada roha Kemudian Darul Pagi Tiap hari ada pengajian pagi Kemudian lagi Belum lagi Darul Gabas Nuril Mubin Secara khusus Ada juga Hari Senin Malam Selasa Seperti semalam Di Darul Mustafa itu Ada Daras Tafsir Jal 1 Litenen Kemudian malam Jumat Di Darul Mustafa Juga ada Alhamdulillah Ne'mat Kalau dulu kita datang Pulang dari Terim Kita bawa satu Satu koper itu Isinya kaset-kaset Kenapa? Ini kaset untuk Emergency Exit Buat nolongin kita Sekolci penyelamat Buat ngingetin kita Manhaj guru-guru kita Sekarang Gak perlu bawa begituan Gak perlu bermanin begasi kita Tinggal klik Habib Umar Di menit yang sama Habib Umar ngomong ke murid-muridnya Di sana secara live Di menit yang sama Juga kita menerima Dan kita mendengarnya secara langsung Dan subhanallah Kerohaniannya Sama Sama Di sana netesin air mata Sini netesin air mata Di sana khusyuk Di sini khusyuk Di sana tersentuh Di sini tersentuh Dan Habib Umar juga Bukan orang yang lupain Teman-temannya Murid-muridnya Bukan lupain Yang dekat aja Yang depan mata Yang di belakang Dicuekin Enggak Setiap ceramah Di darul Mustafa Di acara-acara Begitu Bahkan ketika di Indonesia Yang disebut Al-hadirin Wasami'in Semua yang mendengar Walaupun gak hadir Didoain Disebut Dimasukkan dalam Dalam munajatnya Al-Habib Umar Tinggal kita Mau masuk apa enggak Kalau gak bisa hadir Paling enggak Same'in Kau na'alim Aumut alim Aumustamik Atau Atau Nabi Nabi dari dulu Dibilang Aumustamik Aumustamik Atau pendengar Mendengarkan Menyimak Dari dulu Nabi udah bilang Akadat 받아 Ay Bod Al-Fatih